Mahkamah Agung siap menghadapi pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam pelanggaran tindak pidana pemilu, penyidik tidak bisa melakukan penyidikan sebagaimana tindak pidana biasa dan harus melalui bawaslu. Dalam bidang penyelenggaraan pemilu ada empat kemungkinan pelanggaran, yaitu pelanggaran etik, administrasi, sengketa pemilu, dan tindak pidana pemilu. Penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu mengacu pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatakan sebelum ditingkatkan ke status persidangan, pelanggaran ini akan ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang terdiri dari bawaslu, Kejaksaan, dan Polri. Rekan-rekan, wartawan yang saya muliakan, mohon maaf karena yang khusus untuk tindak pidana pemilu ini, jika itu sudah merupakan putusan dari bawaslu, yang merupakan satu pelanggaran tindak pidana pemilu, kemudian dilimpahkan kepada Gakumdu, kepada penjidik, disitu bergabung penjidik, penuntut umum, dan bawaslu. Mereka mempunyai waktu 14 hari, 14 hari untuk melakukan penjidikan, kemudian setelah 14 hari dilimpahkan ke penuntutan, penuntut umum, penuntut umum 5 hari sudah harus melimpahkan ke pengadilan. Pengadilan dalam waktu 7 hari sudah harus putus.